real 100% seperti nyata coy dan depan kita adalah base Rosalia indah weh ada varel coy tuh tuh tak kandani coy ada varel ini ada tv-nya juga oke kawan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama gue umvin di channel bis-bisan viral pada abad ini boom oke kawan nah senang sekali akhirnya aku masih bisa menemani para pecinta ets2 para pecinta simulator yang mana pada konten kali ini aku menggunakan base gmm banteng kawan ini adalah base buatan tahun 1977 dengan livery nya safari dharma raya dengan karoserinya gmm banteng waduh dengan pabrikan mersi kawan dan kali ini jurusan jogja jawa ac ini waduh ini adalah base jadul yang terkenal pada jamannya nah tapi kita pada konten kali ini kita coba untuk memakai base jadul ini kawan nah teman-teman ini adalah requestan dari subscribernya Setia Omvin yang mana kemarin request ingin minta dibuatkan konten memakai bus gmm banteng ini kawan yuk langsung saja kita mulai perjalanannya dan ini terpantau bahwa trafiknya cukup padat ya kawan ya yuk langsung saja ini kita mulai saja ini perjalanannya bismillahirrahmanirrahim yuk siap oke langsung saja coi perjalanan kita masih panjang ini kawan nah wuhu siap bisnya keren sekali aja ya bisnya ganteng sekali ini bis jadul pada masanya ini nah oke kita rating kanan dulu ya siap kosong oh ini kosong kita belok kanan ini nah itu bisa dilihat bahwa ratingnya atas bawah itu asik nah nanti kita review ya untuk speednya bgmm banteng ini apakah bisa kenceng ataukah tidak nah kita review saja karena ini saya baru pertama kali ini menggunakan base gmm banteng dengan livery nya Safari Dharma Raya ya oke kawan pokoknya makasih ya yang sudah menonton yang sudah subscribe channel Youtubenya Om Fin semoga teman-teman teribur mungkin dari teman-teman yang belum subscribe channel Youtubenya Om Fin please subscribe dulu ya dengan kalian subscribe akan menambahku semangat untuk bikin konten bis-bisa nah mungkin dari teman-teman yang mau komplisant um fin pakai kendaraan apa Om Fin pakai�� bisapa itu bisa komentar di bawah ya la嘴 Insyaallah akan kuturuti kemarin ada yang komen om Om pakai gmm banteng dong oke koturuti ya kita lihat dari depan dulu bisnya seperti apa weh cantik sekali deh 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 kita melewati kita melewati pertigaan coy langsung saja kita mulai berjalanannya saja siap yuk kita pakai kamera kabin ya coy nah kameranya seperti ini kawan mantap jiwa ini terpantau bahwa trafiknya cukup-cukup sangatlah padat ini tuh kecepatan berapa ini ini bis dibuat tahun 1977 ya tapi untuk sekarang bis ini sudah tidak diproduksi lagi karena ini bis jadun kalau sekarang itu bisnya ada yang jetbus kemudian ada yang HD 2 prime dan masih banyak lagi coy kalau jetbus itu karoserinya adiputro tapi kalau XHD 2 prime itu karoserinya karoserinya laksana nah siap siap yuk kali ini kita berjalan di jalan arteri ya kawan ya ini adalah jalan antar lintas provinsi aduh dan kita menggunakan base weh ada varel coy tuh tuh tak kandani coy ada varel ini ada tv-nya juga dan ini banyak sekali penumpang kita coy weh penumpang kita banyak ini full senyum pokoknya ya teman-teman ya yuk jalanan kita cukup sangatlah panjang ini nah selama hampir 30 menit ke depan aku akan menemani para pecinta ETS 2 ya para pecinta simulator nah ini semoga teman-teman teribur ini apa yang aku lakukan mantap jiwa mantap yuk base-nya berjalan dengan cukup lambat ini ada asapnya coy oh base-nya keluar asap disalip base tingkat harapan jaya kamu berani-beraninya menyalip base disalip coy mantap jiwa ini base-nya ini base jadul menolak tua coy menolak tua kasih 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 yuk wih disalip mobil apa bisa itu tapi kita enggak usah cambung ya kita tetap santuy saja kita enggak usah gegabah yang penting kita sesuai dengan rute kita yaitu mana sumatra jawa coy asik dan kita membawa perbekalan itu coy membawa barang yang ada di atas kap bis itu itu ada barang itu kita pakai itu kita bawa barangnya coy oke kawan kita kembali lagi kamera kabin dan ini kecepatannya berapa kita cek dulu wih kecepatan kita hanya 90 km per jam coy enggak bisa kenceng enggak bisa kenceng karena karena ini bisnya cukup lama ini coy cukup sudah enggak diproduksi lagi coy yang penting kita jalan-jalan saja ini nah ini jika teman-teman tanya ini map apa ini aku pakai map ANJ Transjawa ya kawan-kawan ya ini adalah map berbayar jadi memang ini map nya membayar tapi memang map nya recommended ya real 100% seperti nyata coy dan depan kita adalah base rosalia indah wih enggak kalah keren itu dengan base rosalia indah kita lihat dari jepan ya coy nah itu antrian base nya coy sangat-sangat lah muatut ini karena depan kita ada lampu merah nanti kalau hijau kita langsung saja oke sudah hijau langsung saja coy kita lurus saja ini nah mantap 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 oh yey siap tambah 72 base kita ya safari derma raya dan karoser nya GMM manteng GMM itu kepanjangan dari jerman motor manufaktori basic ini adalah karoser GMM banen mungkin ini karoser nya nah ini jika teman-teman tahu karoser GMM banen itu masih ada atau enggak itu bisa komen di bawah saya sendiri kurang tahu karoser GMM banen itu masih ada banen yang ini bisa oleh berbagai macam kendaraan karena base kita enggak bisa kenteng tapi itu asap nya kemobil ini oke oke aku suka ini besi besi kita menggunakan hobi jadil untuk kalian ini adalah request dari mas muzamil ya bang muzamil paling request oke teman halo bang muzamil ini keturutu ya itu sami po bahwa kita sekarang menggunakan base GMM banen karoser nya GMM banen mantap mantap bagus karosernya bagus ini modnya free gratis enggak bayar mantap ntar kita belok kanan dulu ini oke kita pakai kamera kabin dulu coy ya kita belok kiri saja ini oke pokoknya kita jalan-jalan saja coy di jalur mana ini kita sekarang sampai mana ya coy kita lihat map nya dulu nah ini sekarang kita sampai ke pemalang ini kawan ya pemalang kemudian kita akan menuju ke comal pekalongan batang kemudian nanti kita akan berakhir di kendal asik nah ini kutunjukkan full mapnya seperti ini ini adalah map ANJ Transjawa ini ini map berbayar ini oke lanjut lagi ya perjalanan kita masih panjang ini siap siap pokoknya siap 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 untuk ini bisnya gak bisa ngeblok coy kita harus main santai aja ya main slow gak boleh gegabah karena memang ini bisnya bis jadul nanti takutnya kalau kita kenceng malah gak fokus dan nanti akhirnya nabrak makanya kita santui dulu oh yey pokoknya ya asyap oke kita sampai ke jateng ini jawa tengah jateng 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 oke kita tambah giginya nah ini kalau bis ini mempunyai 6 percepatan ya jadi 1 sampai 6 nah kita sekarang berada di gigi 5 oke keren 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 bgmm banteng ro safari dharma raya kita sampai di jawa tengah ini kita ambil jalur kanan aja ini gak bisa kenceng coy ini kecepatan kita lagi 25 woi aku mau coba isi bensin dulu ya nah ini kita isi bensin dulu ini nah sampai ini kita mau isi solar dulu ini bes safari dharma raya ngisi solar oke siap nah cantik sekali ya gak ya coy ya oh ye pokoknya yuk langsung saja ini kita wih mana ini eh kita bentar 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 kita nampaknya salah jalur oh kita kurang ke kiri ya nah ini adrus ada pas di tanda tandanya ini oke full gak pak isi full isi full isi full bentar bentar isi full kita enter saja kita isi full tank oke sudah full kita lanjut saja coy perjalanannya safari dharma raya siap kita full penumpang ini full penumpang sama full senyum tentunya oke kosong e 00 ه elek hebber nabrak dulu mau ditabrak trust warna hijau tadi coy walau Oke kira jawacom questions desa maridarmaraya asyikasih kasih kasih Oke wah lewati jembatan ini jembatan mana ini jembatan waduh walaupun berani-beraninya nabrak aku oke lulus aja itu tuh itu bisa ngejir nabrak tempat kecoy wah ini kalau aku pakai bisa lain bisa tak kejar kamu aku pakai bisnya nggak bisa langsung jadi nggak bisa ngejar coy Hai mohon dimakalumi aja ya kita nggak bisa kenceng kita santui lele hujan 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 kita nyalakan webernya dulu oke kita disalibis semen padang ntar tambah lagi gigi lima wah ini tak review dulu aja ya kabinnya seperti apa ya itu adalah setir kita coy dengan setir jadulnya dengan ada logomersinya juga itu itu juga ada sepedometernya itu jadul juga coy itu ada rokok juga nah ini rokok ini untuk yang di bawah umur jangan ngerokok dulu kemudian ada waktu sudah tak pasangi GPS jadi nggak mungkin tersesat coy itu kenekku kenekku itu barangnya coy lele 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 itu penumpang kita asyik 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 real ya coy ya sepertinya tak oke lanjutkan saja ini perjalanan kita masih panjang ini nah pokoknya makasih ya yang sudah menonton channel YouTube nya open ini semoga teman-teman terhibur semoga teman-teman suka mungkin dari teman-teman yang mau request open pakai kendaraan apa itu bisa komen di bawah ya Insya Allah nanti kuturuti satu persatu coy ini kita pakai bis jadul dulu ini request-an dari subscribernya YouTube nya open ini dan sampai jumpa di video selanjutnya